selamat menikmati dan mereka sangat yakin Allah akan memberi rezeki mereka dan mereka bahagia senang sekali dengan takdir yang ditimpakan kepada mereka dan mereka ketika mendapatkan bala mereka ridho ikhlas dengan bala yang diberikan oleh Allah ketika mereka makmur sukses berlimpah ruah kekayaannya mereka bersyukur tetapi ketika mereka bersabar hamidin ketika mereka sangat bahagia dengan uang yang mereka miliki banyak mereka bersyukur kepada Allah wa'kannulillahimutawazi'in para sohabat-sohabat pilihan itu merendah diri kepada Allah dan mereka tidak suka tidak suka jadi orang tinggi orang sombong dan mereka tidak suka menumpuk kekayaan mereka yang dapatkan dari kekayaan dunia itu ialah yang mubah-mubah saja tidak ada yang syubahat apalagi yang haram tidak ada mereka ikhlas mereka rida dengan hanya sekedar bekal untuk sekedar hidup dan mereka menghindari dunia mereka bersabar atas semua kesengsaraan-kesengsaraan di dunia dan para sahabat itu telah meneguk telah menelan kepahitan tidak enaknya di dunia dan mereka meninggalkan kemewahan dunia dan gemerlap dunia saya tanya saya bersumpah kepada Allah saya tanya kamu ya apakah kamu demikian apakah kamu seperti sahabat itu sudah sampai kepada saya sudah saya dengar bahwa para sahabat itu ketika harta kekayaan dunia itu datang melimpah kepada mereka mereka sedih mereka susah sedih dan mereka komentar mereka ketika mendapatkan kekayaan yang melimpah mereka berkata ini adalah dosa dosa yang telah dikontankan oleh Allah SWT dan ketika mereka dihadapkan dengan kemiskinan krisis mereka makin bahagia dan mereka berkomentar selamat datang wahai kemiskinan selamat datang wahai simbol-simbol orang-orang soleh ada lagi saya mendengar bahwa para sahabat itu ketika pagi hari kok keluarganya cukup ada yang mau dimakan ada rezeki yang mau dimakan maka sahabat ini sedih maka sedih kenapa sedih ya karena karena tidak seperti itu Rasulullah ada sahabat itu kalau di pagi hari sudah tidak ada yang akan mereka makan tidak punya makanan maka bahagia dia riang suka bahagia si sahabat ini lalu si sahabat yang yang agak beda ini ditanyakan Pak orang-orang itu ya orang-orang itu kalau tidak punya apa-apa yang akan mereka makan mereka sedih dan apabila ada yang uang yang akan dibuat beli makanan mereka bahagia suka senang riang gembira sampai tidak begitu kok terbalik kalau banyak uang ada yang akan dibuat makan sedih kalau tidak uang bahagia kok begitu kalau tidak uang kalau tidak uang kalau tidak uang jika keluarga saya ada yang akan dimakan maka saya senang saya senang kenapa saya senang karena saya bisa mencontoh Rasulullah karena Rasulullah demikian Rasulullah ketika tidak ada yang akan dibuat makan beliau beliau senang tetapi wajahkan inda ya li shiun iqtamam tu idlam akun idlam akun jadi kalau keluarga saya punya punya uang yang akan dibuat beli makanan maka saya sedih maka saya susah kenapa susah karena saya tidak bisa mencontoh keluarga Rasulullah Muhammad SAW dan saya mendengar juga sudah sampai ketidangan saya bahwa orang-orang yang dulu para sahabat itu ketika ketika jalan kesuksesan jalan ke makmuran harta benda itu datang kepada mereka mereka sedih mereka cemas dan mereka berkata apa ya apa ursannya sangat dengan dunia apa yang diinginkan dengan dunia ini kok kok melimpah ruah datang rezeki ini kepada saya jadi seakan-akan mereka itu ada di di sayap kecemasan wajah atau jenah wakhaufin merasa takut-takut dosa dosa ketakutan atau jenah wakhaufin ada di sayap ketakutan tetapi sebaliknya ketika mereka mereka jalan jalan bala jalan ujian jalan musibah datang kepada mereka maka mereka itu senang dan gembira dan komentar mereka sekarang saya telah diurus oleh Allah saya sekarang telah diperhatikan oleh Allah SWT wow Ini adalah akhwal salafi wa naaduhum.